What's up, school fans? Bagi bener-bener Ruki Padilla. Kita kembali lagi ke segmen baru sih nih. Kita akan menjawab pertanyaan dari fans. Wah, ini sekarang gue ada The Big Man dari Satya Wacana Saints Salatiga. Ini yang request banyak banget. Ada Brian Elang nih. Halo, bro. Satya Wacana Saints Salatiga. Apa kabar, Brian? Baik-baik. Wah, ini pasti rasanya sudah lega sekali keluar dari bubble ya. Kita bisa lihat dari ekspresinya, Brian. Ini gue suka nih kalau interview pemain kayak gini. Lepas. Iya dong gue. Ekspresinya. Brian, sebelum kita ke pertanyaan fans lo, ternyata fans lo banyak loh. Kaget gak? Lumayan sih, gue followers naik gue. Wah, followers naik ya. Sejak di bubble ya. Banyaknya follow cowok apa cewek nih? Anak kecil gue. Ayo dong, cewek-cewek jangan lupanya follow Brian. Brian single kan? Nggak, punya pacar. Oh, gue pacar. Maaf, pacarnya berarti gak jadi yang di follow ya, cewek-cewek. Karena udah punya pacar ternyata si Brian ini. Oke, Brian. Kita ngomongin season lo dulu. Gimana? Apakah lo puas dengan perkembangan dan juga permainan lo? Karena gue tahu lo kemarin sempat juga mencetak 21 poin dan juga 15 ribon ya saat laluan berita jaya. Jadi improvement-nya sih udah kelihatan banget menurut gue. Tapi kalau dari diri lo sendiri, apakah lo puas dan apakah ada hal yang ingin lo improve untuk musim mendatang? Kalau untuk diri saya sendiri masih kurang sih kok. Terutama pada segi fisik. Kita harus lebih lagi dalam latihan fisik. Apalagi kan bentuk badan kurang profesional untuk pemain basket kan sih kok. tujuan utama musim depan untuk itu dulu badan dulu kok. Sama fisik. Hajar terus kok. Kalau untuk badan sendiri, lo ada rencana apa nih? Apakah akan jaga makan ataupun akan lebih lari sprint-nya lebih banyak atau gimana? Mungkin aku mau itu private itu ya program seseorang untuk profesional trainer gitu kok. Oke. Ikut gitu. Jadi ya menurut dia apapun, ya menurutlah programnya terserah dia nanti. Mungkin Coach Meldy harus lebih sering-sering marahin lo kali ya biar lo bisa makin kurus juga. Atau udah sering diomelin. Diam aja gak perlu dijawab deh. Jangan. Oke. Kalian juga beberapa kali sayang banget ya menurut gue kalian sebenarnya bisa menang lebih banyak, lebih dari empat kemenangan ini. Cuma sayangnya beberapa kali menurut gue ada unlucky momen aja. Itu kenapa. Kalian tuh game tipisnya kalian banyak banget ya. Apakah ada obrolan dari anak-anak dan juga mungkin kalian antar pemain gitu kayak, dimana nih tahun depan? Biar kita tuh jangan sampai kalah nih di game-game yang ketat gitu. Ya menurutku sih kok kita kan tim muda nih kok. Jadi gak ada yang ngontrol gitu kok. Kalau situasi kita lagi leading, terus selisih banyak, kita gak ada yang ngatur. Kayak ingetin teman, ini leading loh, ini leading. Kayak gitu tuh gak ada. Jadi di dalam tim tuh kita harus salah satu siapa gitu muncul. Dalam ngatur tempo. Kita leading awas-awas gitu. Gak ada kok. Kita harus buat satu orang kayak gitu. Belum ada di tim. Jadi butuhin ya. Eh kayak sosok captain gitu dan leader juga lah di musim mendatang ini ya. Seseorang yang ditualkan gitu sih gue. Oke. Coach Melody mungkin boleh telepon gue. Gue siap jadi poinkert tahun depan di saatnya wacah saya selesai. Gue mungkin bisa jadi leader langsung. Gue masih bisa lah. Tinggal latihan fisik tiga bulan aja nanti gue siap untuk jadi poinkert langsung. Nah sebelum kita mulai, gue mau nanya. Silahkan sebelum gue potong. Silahkan. Kalau mau ya perkenalan dengan kopeng dulu lah. Boleh siap-siap. Oke gue lagi mau nanya adalah kenapa ada nama Max sih? Kenapa Max? Aku waktu dulu sih waktu SMA sih kok. Pertama kali basket. Terus di klub tuh gak ada yang setinggi aku. Oke. Jadi Max. Ya kan Max kan maksima. Oh itu. Iya kok. Jadi ya dipanggil Max, Max gitu. Aku sih gak tau kayak Max. Karena aku itu tinggi sendiri di klub. Dibilang teman-temanku gitu. Tapi dipake sekarang namanya. Padahal namanya bagusan Brian sih kok. Iya Brian lebih keren bule gitu. Bule keriting. Bule keriting ya. Oke sekarang kita akan langsung aja jawab pertanyaan dari fans Brian. Karena yang pertama dari Ed Hiskia. Ini ada Let's Go Fire Fire. Terus pertasaran nih awal cerita basketnya Brian? Pertama kali ya kok. Aku tuh semua olahraga aku lakuin. Dari renang, tenis, apapun aku lakuin. Terus di tenis tuh juaranya dua. Terus soalnya di Klaten tuh ada satu orang yang timnas. Jadi di final tuh ketemu itu. Terus dan kalah terus. Dan akhirnya SMA tuh. Ayah nyuruh, udah lah. Kalau udah mentok kayak gini pindah ke basket aja gitu. Terus masuk ke dalam klub Seritek. Seritek Dragon. Nah disitu setahun-setahun. Terus apa ya. Gak ada pertandingan gitu kok. Jadi aku pindah ke BDK. BDK Solo. Alhamdulillah disitu ada pertandingan. Terus jadi dipantau lah istilahnya gitu kok. Jadi bisa tolak ukurnya ketahuan lah aku sampai seberapa gitu kok. Jadi ya di BDK terus sampai kita masuk. Aku masuk Satyawacana. Gitu kok. Oke. Itu adalah pertanyaan kedua juga. Ntar yang masuk nih dari Johnson.Oda. Max kan dulu memang di BDK Solo. Gimana ceritanya bisa dipanggil sama UKSW? Yes. Itu dia. Saya dipanggil itu karena... Itu kok. Katanya sih... Itu. Dari chatnya Kak Mustofa. Mustofa Ram. Oh gak ada di Mustofa. Gue tau ya di Mustofa. Kak Mus itu. Oke. Itu DM. Oke. Max. Gimana kalau trial dulu di Satyawacana gitu. Jadi pertama kesitu sih kok. Terus waktu itu seri Jogja. Itu aku disuruh trial. Kan sebelum mau seri itu ada latihan dulu sih kok. Nah itu waktu latihan itu disuruh coba dulu. Coba dulu. Ya itu akhirnya ke Satyawacana sih kok. Main basket langsung jago atau gimana abis dari main tenis? Kayak cepet banget bisa langsung masuk BDK. Lalu bisa langsung masuk ke UKSW. Itu dibully-bully dulu sih kok. Ah dibully-bully dulu sih. Dari. Iya. Gak bisa let up. Terus disuruh balik pulang. Itu. Matinya itu itu loh. Packing day. Oh itu idola gue itu. Iya. Dia itu. Woy. Lu. Gak bisa. Apa. Let up. Pulang aja balik. Gitu-gitu. Dari awal aja gitu loh kok. Itu baru masuk seorang anak. Dari kate ini masuk basket disuruh gitu-gitu. Ya gemeter juga. Iya. Gue bisa kebanyang sih. Gue bisa bayangin. Dia lagi teriakin lu. Gue bisa bayangin tuh. Wah itu kalo marah gue. Tapi lu kapan mulai tinggi ya? Lu kapan mulai tinggi ya? Aku. Laktu SMP kelas 2 sih gue. Oke. Apa mungkin karena renang ya? Aku di SD tuh masih kecil loh. Terus di SMP tuh bisa tinggi. Mungkin. Renang-renang terus sama skipping-an terus itu gue. Jadi SMP tuh wah itu pesat loh gue. Gak tau jadi tinggi sendiri. Jadi mau tinggi fitur hasilnya itu. Renang dan juga skipping ya. Dari SMP. Bener. Iya. Kalo aku gak skipping. Mungkin aku jalan kaki gue sekolah. Mungkin. Itu juga mungkin. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ed Taski Yahandito. Big man lokal panutannya siapa? Mas Koming sama Mas Adi Pratama. Oh dua itu ya. Ntar kalau Mas Koming ada pertanyaan lainnya tuh. Ntar. Dan berikutnya dari Ed Ulung RZQN. Big man yang paling susah lu jaga selama di IBL Bubble siapa? Selama di Bubble ya? Siapa ya? Kali Mas Koming juga nih. Mas Koming paling pinter soalnya. Mas Koming sih Gimana ya? Dia tuh Apa ya? Jadi bisa Karena aku Idolanya dia Jadi Udah liat video dia Jadi udah tau Siko. Oke. Jadi siapa ya? Udah di scout nih. Iya bener. Mungkin Galang Siko. Galang kuat ya? Iya. Sikunya kemana-mana. Di game itu Di game itu Rebound-nya lebih banyak siapa tuh? Sayul aku. Wah siap. Gak mau kalah aku. Gitu dong. Harus mentalnya begitu. Gak boleh kalah. Itu bagus. Gak bakalan Kalo bola lewat Orangnya gak boleh lewat dulu. Biasanya prinsipnya gitu Selalu tuh di Indonesia. Oke. Berikutnya dari Can D-R-W-J-E Ini alasan pake nomor sebelas? Sebelas. Sebelas nih Pajang Siko ya. Karena bucin. Pendekin aja. Oh bucin. Oke. Apakah? Ulang tahun cewekku Tau sebelas. Itu gak pajak. Itu gampang itu. Berarti. Jadi Jadi alasan ini ternyata itu. Dia bucin ya. Oke. Jovial Dalopest Sama Andovi Dalopest Mungkin film berikutnya Boleh ajak Brian nih Untuk scene basketnya ya. Untuk bucin-bucinan. Oke. Berikut ada dari Dedea Madius Model rambut ngikutin siapa katanya? Aku sendiri lah aku. Sendiri. Kita harus menceritakan Role model sendiri. Iya. Jadi Apa? Ditandain. Ini Brian nih yang Dikuci rambutnya. Yang keriting gitu. Jadi yang ngefans sama Lord Brian nanti ya Bisa langsung ikutin Rambutnya kayak gitu ya. Dan sekarang berikutnya Dari Ed Stamon Rusli nih. Keramasnya berapa hari sekali katanya? Kalau Tanding Pasti keramas kok. Tapi kalau enggak Seminggu tiga kali. Oh seminggu tiga kali ya Kalau enggak ya. Oke. Terus dari Ed Lidz Apa underscore Williams 87 Enggak beratkah Loncat dengan rambut gondrong? Enggak sih kok. Tergantung niat. Bener. Bener itu. Kalau dia pun gondrong Yang niat kita loncat Ya bisa. Bisa ya. Pokoknya Tadi kalau ada kurusan ya Ntar kalau ada kurusan Masih loncatannya bisa ngedang nih. Oh iya dong. Gue udah nungguin ya ntar. Tiba-tiba Brian Bisa reverse slam ya pokoknya ntar. Apa yang ntar? Oke. Dari Jonathan.dwe Ini dia yang gue pengen tau nih. Kenapa bisa dipanggil Lord? Itu dari netizen-netizen Di Youtube itu kok. Pertama Lord Lord kayak gitu-gitu ya. Gimana netizen juga Biar enggak apa-apa sih kok. Dia julukin aku Lord Enggak apa-apa. Yang penting dia tau aku. Berarti kan dia mantengin aku terus kok. Nonton aku juga kan. Nah gitu. Enggak apa-apa lah kok. Enggak apa-apa lah ya. Tapi sebenernya Kamu pun juga enggak tau ya. Lu pun juga enggak tau artinya apa. Maksudnya kenapa Lu bisa dapet nama itu ya. Enggak tau sih gue. Oke jadi bagi netizen Yang pertama kali Nyebut Lord Brian Tolong tulis di komen section ya. Tulis kenapa kamu panggil dia Lord ya. Biar kita semua tau nih. Karena Brian-nya pun Enggak even tau Kenapa dia dipanggil Lord. Apakah temen Brian Ada yang panggil Lord juga Akhirnya di tim? Semua. Semua. Itu Mas Tulus juga Yang panggil Lord. Mas Tulus. Mas Tulus nih. Ternyata jajan Mas Tulus Yang mulai ini. Jajan netizennya dia. Tapi Eh Berarti lu harus Go with it aja. Enggak apa-apa berarti. Berarti lu punya nickname baru nanti. Oke Sekarang berikutnya Dari Ad Victor Archie. Gimana rasanya di kick Burungnya kali ya. Pake ini Hama Galang Gunawan tuh. Gue tau videonya itu lumayan viral Di Youtube Apakah aman? Semuanya Terbelah menjadi dua sih Kok Itu sempet jatuh dulu Halo airnya Gue lupa tuh Iya sih kok Ya dia tujuan utamanya sih Kesitu Bukan kering Jadi ya Powernya ya 90% Kesitu Bukan kering kan Jadi ya Kerasa gitu Kerasa juga ya Pasti ngilu itu Perut-perut mules-mules dikit lah Masa depan itu Gue Galang Galang-galang Bisa aja nih Tendangannya emang kayak karate-karate gitu Pas gue liat sih Ya kan Kak Kalau Kan aku juga Mantengan dia kan Istrinya juga atlet Beladiri kan gue Oh itu belajar dari istrinya pas itu Iya Baru tau gue tuh Fun fact juga Nah nih Berikutnya nih ya Dari Ada dua sebenernya pertanyaan mirip-mirip sih Kita bacain yang gini Gimana rasanya Ke blog Mas Koming Gue yakin kan Mas Koming Salah satu favoritnya Tadi lu udah bilang juga ya Kalau Mas Koming adalah idola lu nih Coba di Blognya nih Mungkin Menuai Banyak kritikan Ada juga menuai Banyak orang mungkin Yang kayak bilang Wah ini kayaknya gak boleh nih Kayak gini nih Kan ini senior lah Tapi kalau menurut gue Gue pun mau ngasih pendapat gue dulu ya Kalau menurut gue Ini adalah Part of the game Kita pun punya Semangat Dan juga punya Emosi sendiri Menurut gue Pemain-pemain di NBA pun Normal banget sih Kalau gue ngeliat Nge-block Pemain yang mungkin lebih senior Lalu juga teriak Meluapkan emosi Kayak teriak itu Kita excited ya Kita excited Kita semangat gitu Itu sebenarnya semangat kita aja Bukan gak ada maksud untuk Gak mau hormati orang Gak mau maksud Gak ada menghormati Pemain yang senior Menurut gue sih itu Part of the game Dan ini kenapa menurut gue Kalau sampai ada yang marah pun Ini kenapa Akhirnya gue tau Jarang ada pemain IBL yang trash talk Jarang Karena takut diomelin Nama senior gitu Tapi yang pasti menurut gue Ini part of the game Normal banget Tapi gue pengen Dengar cerita lu sih Waktu itu Gimana rasanya pas nge-block Idola lu sih Itu Kan anak dari kampung desa Klaten ini Mengidolakan seorang koming Bisa main bareng gitu Gimana rasanya Apalagi bisa kontribusi jaga dia Di balik Di balik Duel Bukannya gak respect Kita ngelakuin Selama ini Aku tunggu-tunggu Berhasil berarti ini Main bareng Gitu kok Kita sebagai junior Gak boleh takut Apalagi kalau di Trash talking gitu kok Kalau dia ngomong Ngomong aja Balikin terus Kan selama di dalam Gak apa-apa kok Tapi kan Di luar Kita harus respect lah Hormat lah Mas Koming Setuju-setuju Tapi lu Gue pengen tau dong Perasaan lu Pas Lu nervous gak sih Lu nervous gak sih Kayak lu pas liat Wih Ini Mas Koming loh Mas Koming kan tahun ini Baru pertama kali balik lagi kan Waktu itu kan di pensiun Tapi lu kan catulapan Mas Koming kayak Idola gue loh Ini gemeter gak Jangan dia Kan pernah 2016 tuh Aku Iya 2016 tuh Aku ke PG sih kok Kayak trail juga Jadi Itu di mesh Gitu Wah Ini nih timnya Mas Koming juga ini Juga Ya Banyak-banyak masukan juga sih kok Jadi udah tau Jadi kita Fun aja Sebenernya di game tuh Kita saling bicara sih kok Kayak jemati Wah bagus sih Max Gue bisa sampe sini Dia bilang gitu Terusin-terusin Dia support loh kok Iya Terima kasih loh Mas Itu Gue suka banget sih Kalo sampe Mas Koming pun Juga support lu ya Itu adalah Memang sesuatu hal Yang kita harapkan lah ya Dari senior ke juniornya Untuk selalu bisa support Dan juga motivasi Agar juniornya tuh Bisa maju ke depannya Dan juga semakin bagus ya Kalo lu paling suka Dari gamenya Mas Koming tuh Apa sih Dari permainannya Mas Koming Lo paling lu suka Pinter sih kok Dia tuh Bagi bolanya Luar biasa Terkadang Netizen tuh juga Banding-bandingin Wah Si Lord Si Lord ini Permainannya mirip juga Apakah Ngedolain gitu Apakah Role modelnya dia Dia tanya-tanya Di DM Banyak gitu kok Ya kita aku Jawab aja Ya bener Aku Selama ini ya Lihat permainan dia Gimanapun Tetap Center kan Harus pinter juga Gak harus score Kita bisa umpan juga Service juga ke temen Betul banget Jadi big man tuh Kalo punya court vision yang bagus Itu juga bagus banget sih Menurut gue sih Dan yang terakhir nih Ini siapa ini Saudaranya Cio atau enggak Ini namanya Ephraim Manuputi Iya Apa ritual Itu sebenernya Iya Apa ritual Lord Brian Sebelum game Sampai bisa main sebagus itu Dan Main full 40 menit Wah ritualnya apa nih Sebelum game Biasanya Aku biasanya sih Doa dulu Di pinggir lapangan Nggak lupa Ucap doa Minta bantuan Terus Ya kita Ritualnya itu Di pinggir lapangan Tepuk tangan Dua kali Untuk support di sendiri Udah Gas Udah itu Jadi langsung Gas aja pokoknya Semuanya digas Iya Karena muda Gas Tanpa rem Mantep nih Gue suka banget sih Tapi sama Apa ya Cara lu Approach Game Cara pemikiran lu Itu gue Suka banget sih Jadi gue doain ya Semakin maju Dan beneran Bisa Bisa Badannya lebih bagus Di tahun depan Karena kalau badannya lebih bagus Gue yakin Game lu Akan Jauh lebih bagus juga sih Di musim datang ini sih Amin Jadi Terima kasih Terima kasih Udah mau di interview Waktunya Terima kasih Terima kasih juga Lu Alhamdulillah Tenang aja Pasti bisa lah Tentang aja Tinggal nunggu-nunggu gali Giliran aja Sebenernya Selalu banyak Ini interview Tapi yang pasti Gue juga seneng banget Bisa ngobrol sama lu Ternyata lu Anaknya juga menyenangkan sekali Untuk diajak ngobrol So I'm very happy Anaknya sangat ceria Ini brandnya Sangat ceria sekali Tapi sama lu Anaknya selalu Good mood kali ya Bener lah Gue Kita harus Walaupun Diri sendiri Di dalamnya Gimana kita harus Nunjukin keluar tuh Biar semua Ceria lah Enggak Enggak Aku dalam Situasi apapun Bisa berguna lah Buat semua Gitu go Amin Thank you Gue belum nyer Abis gue beramal Gue ngerasa Mood gue Gue seneng banget Gitu Gak tau gue Sekiranya lagi Happy banget Tiba-tiba Maksudnya gue Thank you Sama lu You made my day And of course Jangan lupa untuk Follow Lord Brian Gue ngomongnya Lord Brian juga Di Instagram Dan juga support Selalu Satya Wacana Sain Salah 3 Mereka tahun depan Gue yakin Akan bounce back lagi Dan akan lebih Akan bikin lebih seru sih Gue yakin sih Untuk perebutan playoff musim datang Karena mereka udah punya Satu season Sekarang ini Main bareng Karena kita tau Main ditinggalin sih Sama senior-senior ini Pada pindahan tim Dua orang Loyalnya kurang sih Gue gak nyebut nama ya Tapi pasti Tetap lah Anak-anak ini Luar biasa Gue yakin juga Banyak banget fans Yang salut banget Dengan perjualannya Satya Wacana Tahun ini Jadi kita tunggu Di tahun ke depan So Brian Good luck Off season ini Semoga bener-bener Bisa berkembang Dan juga Salam buat anak-anak Satya Wacana Semua ya nantinya So guys Thank you banget Yang udah nonton video hari ini Jangan lupa untuk like And jangan lupa untuk komen And sampai jumpa Di video berikutnya Peace Peace Terima kasih.